Dalam rangka mematangkan kesiapan setiap personil yang akan melaksanakan kegiatan operasi keselamatan Muara Takus tahun 2018, Kamis pagi jajaran Polres Kampar menggelar kegiatan pelatihan praoperasi atau LATPRAOPS. Kegiatan ini digelar di Ruang Serbagunama Polres Kampar, Bangkinang, Kabupaten Kampar. Kegiatan ini bertemakan kita wujudkan pori yang promoter dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas untuk mendukung kebijakan Kapolri guna terciptanya Kamseltip Karlantas. Dan dalam operasi ini sendiri nantinya pihak petugas tidak dibenarkan melakukan penindakan berupa tilang namun hanya dilakukan teguran bagi para pelanggar. Operasi keselamatan Muara Takus 2018 itu sebelumnya bernama operasi simpatik pada tahun sebelumnya. Memang petunjuk dari atas atau dari Mabes bahwa berubah nama menjadi operasi keselamatan. Dan tujuannya tetap sama dan kegiatan daripada operasi ini tetap sama. Ya sama seperti operasi simpatik di mana dapat memberikan atau meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ketipnya berlalu lintas serta patuh dalam berlalu lintas. Di mana operasi ini dilaksanakan selama 21 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 21 Maret 2018. Operasi keselamatan Muara Takus tahun 2018 yang akan digelar mulai tanggal 5 Maret hingga 25 Maret tahun 2018 atau selama 20 hari ke depan ini merupakan operasi simpatik yang selama ini rutin digelar setiap tahunnya. Namun mulai tahun ini penyebutan atas operasi simpatik sendiri berubah menjadi operasi keselamatan dan khusus untuk Provinsi Riau diberi sandi Muara Takus tahun 2018. Dari Kabupaten Kampar, Antobade melaporkan.